Bali United menang tipis 1-0 atas Persik Kediri pada laga pembuka Liga 1-2021. Dilansir dari Sportstar, gol tunggal pada laga tersebut dihasilkan oleh Rahmat di menit 83. Pertandingan berjalan seimbang di menit-menit awal. Kedua kesebelasan sama-sama kesulitan menembus jantung pertahanan lawan dan kebanyakan terhenti di tengah lapangan. Sampai akhirnya percobaan awal dilakukan Ilja Spasojevic di menit 5 dari luar kotak penalti. Melihat penjaga gawang di Kriusron terlalu maju, Spaso mencoba mencungkil bola. Sayang bola masih berada tipis di atas gawang. Kesempatan emas pertama justru dimiliki oleh Persik Kediri pada menit 10. Mereka mendapatkan hadiah penalti dari wasit imbas Melvin Platje melanggar pergerakan lawan yang tidak menguasai bola. Sayang Yusef Ezejari yang menjadi eksekutor tak mampu menjalani tugasnya dengan baik. Wawan Hendrawan menepis bola yang mengarah ke tengah dan laga masif 0-0. Satu lagi kesempatan untuk Bali United. Kali ini William Paceko melakukan tendangan akrobatik di menit 20. Namun sayang tendangannya masih tipis di atas gawang lawan. Skor 0-0 pun menutup jalannya babak pertama. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.